Hai teman-teman saat ini saya berada di keraton Kasepuan ya teman-teman Oke kita akan lihat ke dalam kita langsung eksplor saja keraton Kasepuan Cirebon ini seperti apa meninggalan dari keraton Kasepuan ini Oke kita kesana teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman saat ini saya berada di keraton Kasepuan Cirebon ini depan ada sebuah patung macan putih ini welcome selamat datang di keraton Kasepuan ya nanti kita akan kesana teman-teman lihat-lihat di keraton Kasepuan Cirebon ini dari Majalengkang ini jenem pangrawit obat ini ya Pak jenem pangrawit ini terima kasih enggak apa-apa ini ini di depan ada bendera merah putih udah sebuah lipisan jenem tadi tuh jenem apa ya pangriwet ini ada bertuliskan silat Hai keraton kasih pohon cirepon selamat menikmati terakhir tubuh macam selamat menikmati oh dari ini oh disini aja ya jadi gak boleh masuk nih Pak kalau dibuka acaranya untuk 1 tahun sekali gitu acara pen-host untuk pelan-pelan iya kraton kasepuan cerbon cuman ini gak bisa masuk ya kita hanya bisa dari luar pagar aja ini seperti ini kratonnya oke kita keluar lagi teman-teman karena kita gak bisa masuk dalam area kraton jadi hanya bisa melihat dari sini sampingnya saja dan untuk desainya katanya informasinya di depan karena teman-teman adalah rumah dari sultannya gitu sultan cerbonnya oke kita ke tempat yang lain teman-teman tulisan bangsal kraton teman-teman mungkin kesini ya bangsal kraton pintu buk bacem kita masuk aja teman-teman disini oke seperti ini teman-teman di dalamnya ya langgar alit kita keluar lagi teman-teman dari bangsal kraton di taman di depan areal kraton kasepuan ini ada sebuah meriam besar sekali ini mungkin keninggalan dari kraton kasepuan ya oke teman-teman itulah penelusuran saya di kraton kasepuan cerbon ini teman-teman oke sampai disini saja ya videonya terima kasih sudah menonton ya sampai jumpa di video berikutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati